Mirsa 4 pejabat teras Polores Kuburaya berganti. Penggantian jabatan itu resmi dilakukan saat acara sertijab di halaman Mapolores Kuburaya Rabu Pagi. Menurut Kapolores, pergantian juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang dimana sebagai promosi dan peningkatan jinjang karir kepolisian. Rotasi jabatan ini ditandai dengan upacara serah terima jabatan yang dilangsungkan di halaman Mapolores Kuburaya Rabu Pagi. Sertijab 4 pejabat ini terdiri dari 2 pejabat utama Polores Kuburaya dan 2 Kapolsek. Pejabat utama Polores yang berganti adalah Kabak Ren dan Kasat Narkoba. Sedangkan Kapolsek yang berganti adalah Kapolsek Sungai Ambawang dan Kapolsek Batu Ampar. Kapolres Kuburaya AKBP Yanni Permana yang memimpin langsung upacara sertijab mengatakan, Pergantian jabatan di lingkungan kepolisian adalah hal yang biasa. Selain dalam upaya peningkatan kinerja juga sebagai promosi dan peningkatan jinjang karir kepolisian. Kapolres berharap para pejabat yang menempati posisi baru dapat meningkatkan kinerja serta semangat mengabdi kepada negara sesuai tempat tugasnya masing-masing. Selain itu untuk pejabat yang baru agar dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan Polores. Nah ini merupakan hal yang biasa dan rutinitas dilakukan oleh internal di kepolisian. Semoga dengan adanya amunisi yang baru ini Polores Kuburaya semakin bersinar dan bisa melayani masyarakat secara totalitas. Pejabat utama Polores Kuburaya yang mengalami pergantian adalah Kabak Ren dari Kompol Yuwono kepada Kompol Agus Supriyadi. Kasat narkoba dari AKP Muslimin kepada Ibtu Robert Damanik, Kapolsek Sungai Ambawang AKP Joko Supriyadno kepada Ibtu Tengku Rifandi Ihsan, dan Kapolsek Batu Ampar Ibtu Sulistio kepada Ibtu Zainuddin. Sertapun TV memberi tekan.